Kalau kalian sudah memiliki mesin Daytona, apakah wajib menggunakan oil cooler? Jawabannya adalah wajib, menurut gue pribadi wajib Kenapa? Karena sudah disediakan oleh mesin Daytonanya yang namanya salurannya Jadi tinggal ganti saja menggunakan oil cooler yang sudah ada Karena kalau misalnya tidak diganti ya bubajir Karena Daytonanya sudah menyediakan saluran dimana buat oil cooler kita yang akan kita beli nantinya Toh ini merupakan sebuah upgrade-an yang minim resiko Dimana kalian tidak perlu pusing-pusing memikirkan bagaimana cara memasangnya Karena semua pasangannya sama saja, PNP atas bawah sama saja Tinggal kalian beli oil coolernya, pastikan oil coolernya yang kualitas terbagus ya Karena disini gue sempat memakai oil cooler dari China yang harganya 400 ribu Pasti pasang malahan bocor Alhasil gue beli lagi yang namanya oil cooler dari Morin Morin ini merupakan sebuah oil cooler yang cukup terkenal di era gue masih kecil Yang dimana kala itu ban cacing itu sangat amat populer di era tahun 2000-an Dan Morin ini merupakan salah satu aksesoris yang sangat amat favorit dan harganya cukup mahal Bahkan sekarang pun dia harganya juga masih mahal Dan dia juga termasuk boronak yang langka Karena kebanyakan yang terjual di pasaran itu kebanyakan yang mereknya Daytona atau merek KTC Cuma gue lebih suka merek Morin karena dia memiliki full aluminium Yang dimana full aluminium ini membuat kita tidak usah repot-repot yang namanya karatan Untuk paketan Morin ini kita dapat dua pasang selang yang sudah diselimuti yang namanya aluminium atau stainless steel Mungkin ya gue juga gak tau nih diselimuti apa yang pastinya selimutannya ini Atau si bagian seling-selingnya ini nih Aduh apa ya namanya ya Pokoknya bagian ininya nih selangnya nih 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 yang ini Itu sudah anti karat katanya sih Kata yang jual sudah anti karat Terus disini juga ada emblem Morinnya Jadi nanti kalau sudah terpasang terkesan eksklusif Anjay Terus bagian warna-warni di bagian ball joinnya Atau banjo atau apa ya bahasanya ya Pokoknya palanya ini warnanya biru dan merah Sangat amat e-catching buat motor-motor yang suka warna-warni ya guys ya Disini gue beli yang buat Mio ya Sebenarnya buat apa aja bebas ya Karena kalau mesin Daytona kan udah disediain Jadi gak usah pusing-pusing nyari yang namanya top holy-nya Atau bagian pembuangan holy-nya Duh disini juga udah ada yang namanya claim-nya juga Jadi gue asal ngambil aja yang penting panjangnya sesuai dengan yang gue inginkan Disini gue ngambil yang punya Mio Soul Atau Mio jadul lah pokoknya Mio Soul jadul Bukan Mio Soul yang sekarang ya Kelengkapannya disini kita dapet baut Terus sama yang namanya ring-ring yang ada karetnya Ya biar gak rembes lah intinya Sebenarnya gak yang pake karet juga sebenarnya bisa-bisa aja Cuman resikonya bakalan sering rembes Cuman kalau pake yang silada karet ya gini Ke masa panjangnya atau masa umurnya itu lebih pendek Karena dia bakal cepet getas Apalagi kalau kalian yang suka modal-modal Maaf maksudnya tuh buat kalian yang demen namanya bongkar-bongkar mesin ya Jadi sil-sil karetnya ini bakalan cepet getas Kalau misalnya kalian sering bongkar pasang Pastikan kalau misalnya kalian memasang yang namanya Morin ini Ya sudah pasang aja jangan dibongkar pasang Oil cooler Morin ini sudah dilengkapi yang namanya katalis-katalis Jadi kita tidak usah beli lagi yang namanya cover-cover custom Yang dimana ada banyak jual di pasaran Jadi kita sudah tidak usah pusing-pusing yang namanya kita membeli yang namanya pelindung oil cooler Jadi bentukannya udah seperti ini Terus warnanya juga gue ambil yang merah Karena gue suka banget sama motor gue Yang dimana hitam dipadukan dengan warna merah itu sangat amat cool Dan begitu saja review singkatnya dari Morin ya Karena udah pernah gue unboxing dan gue pernah review juga Kembali lagi ke topik Ya menurut gue kenapa butuh namanya menggunakan oil cooler Karena kita tidak ada ruginya apabila kita menggunakan oil cooler Karena pertama mesin kita akan jauh lebih dingin dibandingkan mesin yang tidak menggunakan oil cooler Kenapa ya? Karena kalau misalnya ada oil cooler otomatis oli kita didinginkan dengan yang namanya oil cooler ini Lebih bagus lagi kalau misalnya oil cooler kalian itu di upgrade dengan menggunakan kipas-kipas yang ada di motor Matic Itu membuat motor kita menjadi jauh lebih adem Cuman pastikan jangan menggunakan yang namanya Freon ya Kalau misalnya kalian menggunakan Freon otomatis mesin kalian jadi dingin Karena mesin itu tidak bagus juga kalau terlalu dingin Harus stabil di antara panas dan dingin ya Makanya kalau misalnya kita baru nyalain motor kita harus manasin Nah itu gunanya untuk biar mendapatkan performa terbaik dari motor kita Kalau kepanasan juga jelek Kalau misalnya kedinginan juga jelek Jadi yang pas-pas saja Dan ini cara pemasangan yang namanya oil cooler di mesin Daytona Cukup mudah tinggal ambil selang-selang yang ada di kerdus tadi Abis itu kita pasang saja baut-bautnya yang sudah disediakan Mau pasang pakai menggunakan bauan Daytona juga boleh Tapi disini karena Morin lebih gede ya Atau lebih panjang bautnya Jadi gue lebih pede pakai yang punya Morin aja Yang Daytona gue simpen gue save aja atau gue keep Terus kita pasang dan sesuaikan kabel atau selang ini Sesuai kelinginan kalian atau selera kalian Mau taruh dimana Mau modelannya kayak gimana Mau keluar ke dalam apa terserah Dan atas bawah ini sama saja kalau menurut gue Karena mesin Daytona ini ya menurut gue sama saja Tidak bakal ngaruhnya Cuman kalau misalnya kalian mau menaruh atasnya di sebelah kanan Atau olinya saat mengalir di sebelah kanan Terus dilarirkan ke sebelah kiri juga boleh Tapi kalau gue disini lebih memilih yang kayak tadi gue sebutkan Dimana yang topnya itu bakalan mengalir ke sebelah kiri dari motor Abis itu dibindahin ke sebelah kanan dari motor Untuk masuk lagi ke mesin Yang fungsinya sih ya biar enak aja dilihatnya gitu Biar sih selang-selangnya ini gak belepotan Setelah itu tinggal kencangkan saja Gitu deh Dan ya kalau misalnya menurut gue lagi Sekali-sekali lagi nih Gue bilangin lagi ya Kalau misalnya kalian mau upgrade Ya pastikan upgrade ini Ini sangat amat penting Dan pastikan olinya juga ditambah sedikit Karena kapasitasnya jadi sekitar 1,2 liter atau 1,1 liter Karena Moran ini oil coolernya besar Termasuk ukuran yang jumbo Karena dia tuh kisih-kisihnya tebel Gak tipis kayak yang namanya radiator Jadi begitulah video kali ini Bagaimana kalau misalnya mesin Daytona ditambah oil cooler Apakah wajib atau enggak Cobanya ya wajib Jadi kalau misalnya kalian suka video kali ini Jangan lupa di like Dan kalau misalnya kalian tidak suka juga gak apa-apa Di dislike Oke sampai jumpa di next episode Guru Dika Hidayat pamit Dan jangan lupa di subscribe Biar channel kacang ini makin berkembang Bye-bye Sub indo by broth3rmax